The B-I-B-L-E, yes that's the good for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian STAR, Bina Warga GKI Tema kita hari ini, Esau mengampuni Yaakub Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni Efesus 4 ayat 32 Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Kembali Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada kami Sehingga kami bisa bersama-sama dengan teman yang lain Merenungkan firman Tuhan melalui lilin kecil Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin Adik-adik sudah siap mendengarkan renungan hari ini? Begini ceritanya Hari ini Yaakub akan bertemu dengan Esau, saudaranya Apakah kakakku Esau akan mengampuniku? Bagaimanakah reaksinya jika bertemu aku nanti? Pikir Yaakub di dalam hatinya Yaakub melihat dari kejauhan Esau datang diiringi oleh 400 orang Yaakub mendekati Esau Dan ia sujud ke tanah tujuh kali Hingga sampai ke dekat kakaknya Esau Tetapi Esau berlari dan mendapatkan Yaakub Esau mendekat Yaakub memeluknya Ternyata Esau sudah memaafkan Yaakub adik-adik Senangnya mereka saling bertemu Adik-adik dari cerita Esau dan Yaakub Kita dapat belajar tentang apa ya? Ya, memaafkan Adik-adik apa yang adik-adik lakukan kalau minta maaf? Coba deh Sekarang peluk papa mama Berikan hadiah kepada papa mama Atau katakan Maaf Papa maaf mama ketika adik-adik melakukan kesalahan Kakak harap dari cerita Esau dan Yaakub ini Adik-adik bisa saling memaafkan Berani minta maaf dan juga berani memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita Sekarang mari kita berdoa Adik-adik Lipat tangan Tutup mata Terima kasih Tuhan Yesus Selalu mengampuni aku Kalau aku mengaku dosa Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami berdoa Amin Adik-adik sampai jumpa Tuhan Yesus memberkatimu Jangan lupa Terima kasih telah menonton Pen disaster Terima kasih telah menonton Menarik Terima kasih telah menonton